beberapa teman-teman aku sering banget nanya ke aku Yassin, ajarin dong tentang investasi kan kamu sering sharing-sharing tentang investasi nah, yaudah akhirnya aku tanya balik teman aku ini kamu udah punya dana darurat berapa? ketika ditanya kayak gitu temanku ini malah balik nanya loh, emang penting ya dana darurat? relevansinya apa? aku mau investasi sama dana darurat? nah, sini-sini-sini udah denger yang namanya segidiga keuangan belum? nah, kalau belum tonton video ini sampai tuntas dan jangan lupa praktekan kehidupan ini dia gambarnya jadi, dalam segidiga ini ada tiga fase yang akan kita lalui dalam mengelola keuangan yang pertama adalah fase dimana kita butuh keamanan keuangan yang kedua fase dimana kita butuh kenyamanan keuangan dan yang ketiga fase dimana kita ingin meninggalkan warisan sebelum kita meninggal ya, atau dalam arti lain dinamakan sebagai distribusi keuangan fase keamanan keuangan ini punya dua lantai nah, kita akan bahas dulu lantai yang pertama jadi, yang paling penting sebelum kita mengelola keuangan lebih lanjut adalah cash flow keuangan kita udah bener belum? udah stabil belum? atau masih acak-acakan belum bisa ngatur pemasukan dan pengeluaran supaya bisa balance nah, kalau kamu udah stabil mungkin kamu bisa punya lah kartu credit ya dan itu gak akan jadi masalah karena pengelolaan cash flow kamu udah bagus sampai di titik kamu bisa saving dan ngumpulin yang namanya dana darurat jadi, dana darurat itu adalah uang yang wajib kamu sisakan dari penghasilan kamu bener-bener wajib loh ya tujuannya apa? ya, sesimpel kalau ada kondisi darurat ya, kamu masih bisa survive dan gak akan ganggu cash flow rutinan kamu contoh simpelnya misalkan laptop yang dipakai terja buat kita rusak yaudah, berarti kita perlu servis atau, ya paling buruk lah kita beli yang baru atau, ya tipis-tipis kalau kita naik kendaraan ternyata bandnya bocor harus ganti atau harus servis motor yaudah pakai yang namanya dana darurat atau nih, contoh aktifnya lagi yaitu pandemi covid kemarin dimana banyak banget orang di PHK bisnis pun pada gunung tikar nah, tapi biaya hidup tetap jalan terus makan dari mana kalau gak ada penghasilan? pertanyaannya kan itu nah, dana darurat ini menggantikan posisi sementara dari penghasilan jumlahnya itu bervariasi tapi nih, perhitungan yang paling umum digunakan adalah 6 kali biaya pengeluaran sebulan contoh, misalkan biaya hidup aku di Jakarta ini sejumlah 4 juta per bulan itu udah termasuk lekos, makan termasuk juga kirim ke orang tua yaudah, berapa penghasilan yang perlu kita amankan dalam bentuk dana darurat? ya, kita kalikan 6 aja 6 kali 4 juta atau minimal-minimal banget kamu punya tabungan sejumlah 24 juta nah, duit ini gak boleh kamu pakai dalam kondisi apapun kecuali bener-bener darurat cuma, angka ini mungkin bisa di-adjust oleh masing-masing orang ya, ekstrimnya lagi misalkan pandemi covid kemarin yang sampai 2 tahun emang 6 bulan cukup? kan gak? yaudah, buat jaga-jaga dikalikan aja pengeluaran bulanan kamu misalkan dikali 8 dikali 12 atau dikali 24 ya, misalkan kalau aku 4 juta dikali 8 berarti 32 juta atau 4 juta dikali 12 yaitu 48 juta yaitu jaga-jaga aja siapa tahu ada yang namanya pandemi jiri 2 jadi, kita gak akan pinjam sana-sini karena dana darurat kita bisa memenuhi kehidupan kita dana darurat kamu udah aman bahkan mungkin kamu udah punya saving 100 juta nah, terus kamu pengen lanjut investasi gitu santai dulu bro masih ada satu lantai lagi yang harus kamu lalui yaitu manajemen resiko atau yang sering kita kenal sebagai asuransi nah, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang asuransi jadi, asuransi itu sama dengan proteksi atau perlindungan cara kerjanya ya kamu perlu membayar sejumlah premi nominal tertentu kepada perusahaan asuransi dan kemudian sebagai balas jasa perusahaan asuransi itu akan memberikan kamu proteksi atau perlindungan finansial jika terjadi kejadian yang diinginkan misalkan sakit keselakaan dirawat atau ya amit-amit sampai meninggal dunia nah, pertanyaan yang sering umum yang sering ditanyakan adalah ya, aku udah bayar premi terus, kalau aku gak sakit berarti aku rugi dong nah, disini yang perlu kita perbaiki mindsetnya aku analogikan misalkan gini kamu berkendara naik motor yaudah, supaya aman kamu pakailah helm eh, tapi ternyata kamu gak kecelakaan selamat sampai tujuan nah, kamu rugi gak beli helm kamu rugi gak punya helm nah, pertanyaannya ya gak rugi karena itu untuk proteksi atau perlindungan misalkan lagi nih perusahaan ya, menyewa 4 sampam dengan gaji misalkan 4 juta per bulan yaudah, berarti kan ada 16 juta per bulan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan eh, tapi selama puluhan tahun itu perusahaan berdiri gak pernah yang namanya kemalingan berarti rugi perusahaan ya, gak juga karena itu namanya proteksi jadi yang namanya proteksi amit-amit ya terjadi yang namanya resiko ya, sakit keselakaan tenang, sakit kritis nah, ketika terjadi resiko itu finansial kita aman guys kenapa? karena ya dilindungi diproteksi dibayarin sama yang namanya perusahaan asuransi dengan kita menyisihkan uang kecil ya misalkan tadi 500 ribu per bulan itu kan uang kecil ya kita akan dapat manfaat yang besar ya, proteksi ya, rumah sakit kan bisa sampai puluhan juta ya, ratusan juta atau kalau kena sakit kritis bisa sampai kena miliaran beberapa orang mungkin berpendapat seperti ini loh, tadi kan aku udah ngumpulin yang namanya dana darurat harusnya uang tadi juga cukup dong untuk nge-cover aku ketika sakit ya, kalau jumlahnya mungkin sekitar 10 juta ya, 5 juta mungkin itu masih cukup gimana kalau kita kecelakaan kita sakit keluar dia rumah sakit senilai puluhan juta 50 juta 100 juta atau bahkan sampai 500 juta 1 miliar karena kena sakit kritis emang kita punya tabungan seperti itu ya, dana darurat kita aja tadi ya maksimal-maksimalnya 48 juta gitu apa ya maksimal-maksimalnya 100 juta sedangkan dia rumah sakit lebih daripada itu otomatis kalau kita gak punya asuransi atau cuma punya tabungan aja yaudah duit yang udah kita kumpulin lama-lama gitu ya udah kita kumpulin sedikit demi sedikit akan kolaps juga nah, rela gak tuh duit kamu hilang oke, supaya lebih jelas mungkin aku akan bikin ilustrasinya nah contoh misalnya si A punya tabungan dalam dana darurat itu sejumlah 96 juta yang udah dia kumpulin selama 4 tahun misalkan perbulannya itu 2 juta dia ngumpulin nah, di tahun kelima ternyata dia kena sakit kritis eh, keluarlah biar dia rumah sakit nih ya let's say 90 juta yaudah karena gak punya asuransi akhirnya dia pakai dana darurat dia yang sejumlah 96 juta yaudah itu pun akhirnya tabungannya tinggal 6 juta doang karena dipakai buat bayarin sakit tapi coba deh contoh si B si B ini mungkin sama gitu ya punya saving amount yang sama dengan si A yaitu 2 juta per bulan tapi dia bagi ke dalam dana darurat 1 juta kemudian di asuransi 1 juta setelah 4 tahun ya total dana darurat si B ini mungkin cuma 48 juta sedangkan premi asuransi yang udah dia setorkan terkumpul 48 juta juga gitu nah tapi ternyata sama kayak si A si B ini kena sakit kritis di tahun kelima dan menghabisin uang 90 juta nah yaudah karena dia punya asuransi alhamdulillahnya di cover nih sama asuransi dibayarin nah tabungan dia pun gak terganggu dengan cash flow yang dadakan sakit seperti itu jadi si B masih punya 48 juta ya tentunya nominal ini lebih banyak ketimbang si A yang udah kepake buat bayarin sakit gitu n Terima kasih.